Tidak harus sesuai alamat di KTP Ini cara bayar pajak tahunan atau perpanjang STNK di kota lain, mudah banget loh Sobat Bimbi. Belum banyak yang tahu, membayar pajak atau memperpanjang surat tanda nomor kendaraan, STNK, tahunan bisa dilakukan di kota lain tanpa harus sesuai domisili di KTP. Hal ini tentu sangat berguna bagi masyarakat yang merantau di suatu kota, mereka tidak harus pulang kampung hanya untuk memperpanjang STNK. Membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dalam masa perpanjangan STNK tahunan maupun lima tahunan wajib dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Apabila terlambat atau tidak membayar pajak sesuai tanggal yang tertera di STNK, maka pemilik akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila penghapusan data kendaraan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah berlaku. Maka STNK yang mati lebih dari 2 tahun secara otomatis kendaraan dianggap bodong. Berikut syarat dan cara perpanjang STNK di kota lain tanpa harus sesuai domisili KTP. Membawa STNK asli dan fotokopi. Fotokopi BPKB. KTP asli dan fotokopi sesuai nama yang tertera di STNK dan BPKB. Cara perpanjang STNK di kota lain. Memperpanjang STNK beda kota dilakukan dengan cara membawa sepeda motor ke samsat terdekat untuk meminta bantuan cek fisik. Berikut langkah-langkahnya. 1. Datang ke samsat terdekat atau samsat keliling. 2. Isi formulir permohonan perpanjang STNK sesuai data di STNK dan BPKB. Formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. 3. Selesai melengkapi berkas. Serahkan berkas permohonan perpanjang pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. 4. Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK. 5. Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar. 6. Serahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir. 7. Selesai membayar pajak, kamu akan memperoleh bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK. 8. Silahkan tunggu hingga nama kamu dipanggil. STNK baru kamu telah diperpanjang 1 tahun ke depan. Oke Sobat Bimbi demikian tadi cara perpanjang STNK di kota lain atau cara membayar pajak motor beda provinsi yang harus kalian ketahui. Semoga informasinya bermanfaat. Buat Sobat Bimbi yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video informasi yang terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan video dan informasi dari kami. Sampai jumpa pada video informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.